Ajang balap sepeda kembali digelar di Banyuwangi. Sebanyak 350 pembalap dari 73 kota dan 21 provinsi di Indonesia berkompetisi pada kejuruan balap sepeda Banyuwangi Blue Fair Icin Camp Challenge 2022. Dalam kejuruan yang menemukan jarak 105,8 km itu dimulai dari pendopos Sabah Suwakata Belabangan hingga finish di Gantasan Lereng Gunung Icin. Sebanyak 350 sailis dari 73 kota dan 21 provinsi mengikuti event balap sepeda Banyuwangi Blue Fair Icin Camp Challenge 2022. Pesepeda dari Sumatera hingga Papua tersebut menempuh total jarak 105,8 km untuk menuju ke arus finish di Gantasan Lereng Gunung Icin, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pelaksanaan turnamen balap sepeda ini, sejak kawal kota Banyuwangi membangun branding pariwisata dengan menggunakan ikon Icin. Branding itu kemudian salah satunya dibangun lewat event sepeda. Dari sana muncul International Tour de Banyuwangi Icin atau ITDBI. Ketua ISSI Banyuwangi, Guntur Priambode mengatakan, Banyuwangi Blue Fire Icin Camp Challenge merupakan event yang dinantikan sejak lama. Ia berharap event ini dapat menghadirkan multiplayer efek bagi masyarakat Banyuwangi. Guntur menambahkan event balap sepeda ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemka Banyuwangi dengan Mainsepeda.co. Awal daripada branding Banyuwangi saya ingin cerita, bahwa branding Banyuwangi oleh Pak Guwati 2010-2024, Pak Abra Faranas yang sekarang jadi menteri, itu branding yang pertama itu dari Sereda. Sebelum Banyuwangi itu, itu sebelum gantung saya dan sebagainya, pertama kali kita memperkenalkan branding Banyuwangi itu Pak Banyuwangi. Apa kebitaran sejaman waktu itu masih dengan peradilan Banyuwangi, masyarakat waktu itu masih di busnya Jawa POS, jadi apa brandingnya? Ada kundinnya sejaman. Sementara itu, menurut founder Mainsepeda.com Azrul Ananda, bahwa saat ini Banyuwangi sudah semakin siap menjadi tujuan kunjungan penghobi sepeda profesional dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari mancanegara. Ia menjelaskan, Seiris Wajib merasakan gos ke Banyuwangi karena medannya sangat mengesankan serta udaranya yang sejuk. Azrul menuturkan bagi yang belum pernah ke Banyuwangi, event Blue Fire Ijen merupakan ajang yang pas untuk mendapatkan pengalaman full di kota yang ada di ujung timur Pulau Jawa itu. Jadi, kalau dibuatkan sehari, kebetulan di Jawa Timur ini ada banyak gunungnya dan banyak tempat bersepeda yang asing. Alangkah serunya kalau dibuatkan sehari, seperti MotoGP, seberapa, jadi ada seri nancang di Jawa Timur. Kebetulan tiga yang kita kelola musim ini kan, yang kita terlibat musim ini kan, Bromo, itu flagshipnya Indonesia. Kemudian Banyuwangi Blue Fire ini sangat spektakulat juga sebenarnya kalau kita tidak bisa sampai ke Lalu. Kemudian yang satu lagi, Kediri Dolo yang ikonik dengan kelo-kelongnya itu. Diketahui sebelumnya, para pembalap diberangkatkan dari Pendopo, beserta Banyuwangi Blue Fire Ijen Kam Challenge 2022 bergerak ke selatan sejauh 52 km melewati kecamatan Rokojampi, Genteng, dan Gambiran. Selanjutnya menuju ke Jawatan Forest yang akan menjadi lokasi pit stop. Dan selanjutnya ke Garus Fidis di Gantas Sendereng, Gunung Ije. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Rizki Hidayat, National TV melaporkan.